M. Solehuddin, warga asal Jember, Jawa Timur, terpaksa tinggal di pos kampling bersama dua anaknya. Selama setahun, mereka tinggal di pos kampling yang terbuat dari bambu dan beratapkan banner bekas. Mereka selalu berpindah-pindah lantaran tidak memiliki rumah. Dikutip dari Tribun Bogor pada Rabu 6 Oktober 2021, keluarga Solehuddin kini tinggal di sebuah pos kampling berukuran 2x1,5 meter di Jalan Selamat Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Ia dan dua putrinya terpaksa tinggal di pos kampling tersebut karena tidak memiliki tempat tinggal. Pos kampling yang sudah tidak dipakai warga ini ia tinggalin selama satu tahun terakhir. Karena ada persoalan dalam keluarganya dan tidak punya tempat tinggal, ia memilih tempat tersebut. Sebagai alas tidur, ia melapisi pos kampling tersebut dengan kardus dan karpet. Kemudian di sisi kanan dan depan ditutup memakai kain sebagai kelambu. Meski dari kelompok warga miskin, Solehuddin mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setelah istrinya meninggal, ia memilih bekerja serabutan untuk menghidupi dua anaknya yang juga terpaksa putus sekolah. Saat istrinya masih hidup, keluarganya tinggal di rumah milik orang lain yang kebetulan tidak terpakai. Mereka hanya diminta membersihkan rumah tersebut. Namun setelah istrinya meninggal dunia karena kecelakaan, Solehuddin tidak bisa maksimal membersihkan rumah sehingga harus berpindah. Ia dan dua anaknya pernah tinggal di Inekos, namun harus tinggal nomaden karena tidak memiliki biaya. Mereka juga terkadang tinggal di emperan toko. Lalu pada tahun 2020, ia sempat menumpang untuk tinggal di halaman rumah warga di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang. Ia lagi-lagi harus pindah karena rumah tersebut akan dibangun hingga akhirnya tinggal di post-camping saat ini. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi kali ini, nantikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun News Wiki Official.